Al-Fatihah Saat usia saya 3 tahun, saya terkena penyakit polio Awal-awal kena polio, saat itu saya tidak tahu orang tua yang men-support saya Sejak saat itu, saya usia 5 tahun, saya sudah memakai alat bantu, tongkat dan sepatu besi Waktu itu, saya TK di YPAC Semarang TK 2 tahun di sana Setelah lulus TK, saya di sekolah umum Sebelumnya, sebelum keluar dari TK, saya dites dulu dengan biskolog Masih sanggup tidak saya di sekolah umum, ternyata sanggup Saya SD, SMP, SMA di sekolah umum Waktu SD, seperti anak-anak yang lain yang punya berkebutuhan khusus Saya dapat bulian Mungkin sekarang begitu ya Kelas 1, kelas 2 Setiap teman bilang Eh, dingklang Eh, cat-catik Seperti anak-anak yang lain, saya tidak sanggup Saya pulang Nangis Seperti itu Selama 6 tahun, saya seperti itu Setelah 6 tahun, saya SMP Alhamdulillah, mental saya sudah kuat Saya berterima kasih sama teman-teman saya yang di SD Yang membuat saya kuat seperti ini Setelah di SD umum Kelas 1 sampai kelas 6 Saya tetap dapat perundungan Dapat bulian Jadi kalau saya masuk kelas Teman-teman pada bilang Ih, pincang Ih, dingklang Gitu kan Saya saat itu Nangis Saya langsung pulang Soalnya sekolah saya kan dekat rumah Jadi, waktu teman-teman bilang gitu Saya sedih sekali Jadi, saya pulang Nangis Ibu saya datang ke sekolah Bilang sama Ibu guru Siapa yang Bilangin itu Dapat hukuman dari ibu saya Kelas 1 sampai kelas 6 Seperti itu Jadi Setelah lulus SD Seakan-akan mental saya sudah sangat kuat Dengan Kata-kata Perundungan seperti itu Sudah lewat Waktu dulu Kalau jalan Banyak orang yang Heran lihat saya Sampai lihat dari atas Ke bawah Ini orang kok aneh Mungkin bilang gitu Sekarang sudah sangat cuek Waktu SMP Saya Alhamdulillah keluarga Support Kakak Saya punya sahabat Di SMP Waktu itu Kalau habis sekolah Saya Ke mal Dekat rumah Saya Dibilangin Yuk ke mal Ngapain Anu Belajar naik eskalator Saya Apa Apa bisa Saya Bisa Saya ragu-ragu Tetap Dibelajari sama kakak Sama sahabat saya itu Saya naik eskalator Waktu itu naik Pertama kali Saya naik eskalator Sampai di tengah Saya jatuh Teman saya terlihat-lihat Sama Pak Satpam Pak Dihentikan Eskalator itu Terus saya berhenti Waktu itu saya malu Saya bilang sama sahabat saya Saya malu Nggak mau lagi Nggak mau lagi Nah eskalator Sahabat saya bilang Ngapain malu Malu sama orang-orang itu Pada lihat saya Sahabat saya bilang Tuh Orang yang lihat kamu Sudah pergi Buat apa kamu malu Saya lihat orang itu Oh ya pergi Yang lihat saya Sekarang saya berdiri Saya enggak malu Saya disempat lagi Yuk turun Naik Turun eskalator Naik Sudah bisa Setelah tiga tahun itu Saya latihan Terus ternyata Menghilangkan rasa malu itu Dari kita sendiri Saya semakin kuat Semakin belajar Tentang kehidupan Setelah itu Setelah itu Saya lulus SMA Lulus SMP Saya ke SMA Saya waktu itu Karena buddhe Seorang Perias Saya ingin Ke Kecantikan Saya pengen Sekolah Di kejuruan Di kecantikan Saat itu Saya pengen Daftar di Sekolah Negeri Yang Waktu itu Di Sekolah Negeri SMK Papori Di Semarang Waktu saya masuk Ke sekolah itu Baru masuk Di depan Saya mau naik atas Ada seorang guru Mungkin ya Staff di sana Bilang Mbak Mengatain Mendaftar bu Oh maaf Mbak Di sini enggak terima Anak-anak Cacat Saya waktu itu Oh ya Allah Masuk seperti itu Ibu itu bilang Udah daftar ke swasta aja Waktu itu Saya pulang Saya nangis Bilang Saya enggak mau ke Saya enggak mau ke swasta Saya mau ke Negeri Akhirnya Saya daftar ke SMA Dua waktu itu Saya diterima di sana Saya ambil manajemen Pemasaran Cara memasarkan Cara Kita Memanaj Perusahaan Setelah lulus SMA Cita-cita saya Pengen Kuliah Karena kakak saya Kuliah diundit Di hukum Adik saya Kuliah di Teknik Sivil Hukum Saya pengen Diundit Tapi Begitu lagi Keluarga Tidak men-support Saya untuk kuliah Keluarga Terutama Kakek saya Beliau bilang Ida enggak boleh kuliah Loh Kok enggak boleh Kan kakak Diundit Adik diundit Maksud saya enggak boleh Enggak Ida harus punya Keterampilan Apapun itu Ida harus bisa Semua dijalani Dari les Les jahit Les salon Les roti Harus Keluarga tidak membatasi Saya harus menjahit Saya harus begini Enggak Semua harus dikuasai Waktu itu Saya enggak terima Saya enggak mau Les Saya bilang gini Sama Kakek saya Sekosemeah kok Les jahit Sorry ya Saya bilang gitu Ben Rapopo Pokoknya Ida harus Punya keterampilan Saat itu Mungkin masih jiwa muda ya Jadi Saya pengen Saya pengennya begini Pengen kerja di kantor Pengen duduk manis Makanya saya pengen Tes Ikut undit Di akutansi Saya ngumpulin brosur Tes di swasta Di undit Saya serahkan ke orang tua Bilang Enggak Saat itu saya marah Satu tahun Saya enggak ngapa-ngapain Orang tua Tetap bersikuku Saya enggak boleh kuliah Akhirnya Satu tahun persis Saya akhirnya bilang Kan ada sesuatu Allah Membukakan hati saya Lewat tetangga saya Tetangga bilang Eh Lemuh Kayak babi Rak kerja Saya kaget Tetangga ngatain siapa Saya tengok kanan kiri Enggak ada orang Oh berarti ngatain saya Saat itu saya Langsung masuk rumah Langsung bilang sama Orang tua Ida sudah siap Untuk kursus Akhirnya orang tua bilang Cari kursus yang terbaik Di Semarang Kebetulan Ibu saya kan Punya Temen Bilang Kalau mau kursus Sistemnya Belanda Waktu itu kita nyari Satu bulan di Semarang Alhamdulillah Ketemu Di jalan Pandanaran sini Dekat Tugumuda sini Saya kursus Setelah kursus Alhamdulillah Saya sudah buka bisa Buka jahitan Pelanggan saya Saat itu masih keluarga saya Tetangga Dan teman-teman dekat saya Dari mereka Dari keluarga Saya terus disupport Enggak boleh Enggak boleh patah hati Enggak boleh sakit hati Kalau dapat Masukan Harus diterima Soalnya Masukan itu Buat kita Memperbaiki diri kita Akhirnya Setelah Dua tahun Saya buka jahitan Alhamdulillah Saya terima Dua karyawan Setelah berjalannya Waktu Berjalannya Waktu Ditambah Customer yang Men-support Setelah Dua puluh tahun Akhirnya Sudah Sekarang 15 karyawan Di antaranya Ada yang Bisutuli Dan Tunagrehita Sampai disini Saya merasa Berterima kasih Sama orang tua saya Bahwa Saya bisa memetik ikmah Dari semua ini Bahwa segala sesuatu itu Memang harus dipaksa Dengan dipaksa Kita ikhlas Bisa ikhlas Dan doa orang tua Satu-satunya Yang membuat saya Kuat seperti ini Saya Sangat berterima kasih Atas apa yang Saya capai ini Kepada keluarga saya Kepada lingkungan saya Saya merasa Selama ini Ada yang kurang Di diri saya Makanya saya Selama ini Saya mencari-cari Apa yang ada kurang Ternyata Keinginan saya Meneluarkan ilmu Keseluruhan Di pabel itu Yang saya cari Saya pengen Jariah ilmu Saat ini Saya Mengajar di Komunitas Saya berdipabel Di Semarang Dan Alhamdulillah Di Muslimat NU Saya Salurkan ilmu saya Dan Saya merasa tenang Saya ingin Dipabel Bisa produktif Dan mandiri Secara ekonomi Sekian Dan Saya ucapkan terima kasih Untuk pelanggan Karena Ada doa Di setiap produk saya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati